Hai pagi-pagi Ronald disini gimana kabar kalian bener-beneran sehat semua gue sekarang lagi edit video kemarin waktu perjalanan ke hodafik ada satu video lagi yang gue lupa share sama kalian ini tentang ada sebuah kayak panggung teater klasik unik di pinggir jalan dia jadi ruang teaternya terbuka nih kayak gini teaternya klasik unik motos lengkapnya saksikan langsung videonya tapi sebelumnya memohon dukungan kalian share video ini ke teman-teman kalian dan klik tombol subscribe ya jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tulis apa aja yang mau kalian tulis pertanyaan atau saran buat gue gue terbuka buat semuanya gue bakalan baca dan mudah-mudahan bisa gue balas satu-satu tanpa berlama-lama saksikan videonya ya ini pintu gerbang ke teaternya kita mau lihat-lihat ini karena Corona jadi ditutup untuk sementara tapi biasanya ini dipakai untuk teater tradisional teater seperti kalian lihat banyak kursi-kursi disana ini untuk peralatan peralatannya rumah-rumah peralatannya dan kalian dulu kalau dulu kalian bisa nginap disini dan ini kursi-kursi untuk penonton ya yang bisa lihat ini sangat klasik ini arca-arcanya mirip kayak di Indonesia ya di daerah suku Batak banyak kayak gini oh ini viking katanya dan ini adalah panggung teaternya kalian bisa lihat disinilah panggung teaternya dengan view yang sangat indah dan disinilah para penonton mantap ya ini situasi untuk menonton di daerah selamat menikmati selain menonton teater kalian bisa mendapatkan pemandangan yang sangat cantik itu mungkin bisa kalian lihat dan itu belakang gue belakang gue panggung teater ya wow mirip kayak mirip kayak danutoba ya ini bangku-bangkunya ini gue gue kayaknya gue rasa ini buat tempat orang pemainnya minap atau tempat peralatan untuk teaternya gue kurang ngetahun dan ini view panggung teater klasik old school teater dan disampingnya pemandangannya oh my ini gue kurang tau rumah apa wow sangat menakjubkan kok gak habis gak habis kagum sama pemandangan ini ini ngintin gue kampung halaman gue danutoba sebelumnya gue minta maaf kalau misalnya videonya agak goyang-goyang karena gue gak merencanain bikin video ini pas kita jalan ketemu tempat kayak gini dan gue gak bawa stabilizer gue mudah mudahan videonya masih bisa kalian nikmatin karena pemandangannya indah makanya gue stop disini ada sesuatu yang bisa gue share disini mudah mudahan gue videonya goyang-goyang gak terlalu mengganggu kalian menonton ya oke dan inilah pintu keluar ini pintu keluarnya ini pintu keluarnya atau pintu yang lainnya gue gak tau itu pintu masuk atau pintu keluar kita mau coba naik kesana oke tuh sudah ada sudah ada orang yang coba naik sampai ke atas sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati